Maukah kamu nikah sama aku? Ini Yura. Cantik ya. Kok bisa, Dewa? Apakah ini semua jalanku? Ini pilihan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Nih, abis dua-duanya jelek sih. Gue cuma bilang ada cowok yang bernama Henry buat ngedeketin Mira. Waktu nyokapnya nanya soal Mira. Ya gue gak salah dong, men. Dia gak ingat. Anu, tadi saya jemput Mira ke sekolahnya. Tapi dianya gak ada. Mungkin ibu tahu nomor telpon dan alamat temen-temennya. Baba jangan ngarang deh. Kenanya kita perlu ngapain? Itu cuma ngobrol ya. Baba jangan jemput kator. Tapi nanti malam kamu harus ke rumah tata. Mami apa-apaan sih? Apa-apaan gimana? Kalau enggak, saya laporin kamu kepada kepala sekolah. Jadi kamu anak muda yang punya nyawa sembilan? Yang berani bawa lari anak saya? Mem, lo kok gak bilang sih kalau ada harimau? Kalau herder aja sih gue berani. Dia macan, men. Macan. Dia tahu macan pakai nanya. Jadi kamu yang ganggu anak om belajar? Saya memang salah, tapi saya gak bermaksa mengganggu Mira kok. Mengejar-ngejar Mira itu kan sama artinya dengan mengganggu. Mira masih kecil. Masih SMP. Dia belum ngerti apa-apa. Tante kan sudah pernah bilang sama kalian. Kalau lah kalian tuh masih SMP. Belum boleh pacaran. Perjalanan kalian tuh masih jauh. Lagian kalau pacaran susah kalian itu, Bande kan gak enaknya. Wih, Manyu. Sebenarnya saya, Mama Mira cuma teman om. Tuh, Mami gak mau denger sih. Mira sama Hendrik itu udah ngerti kok. Lagian Maminya aja yang terpengaruh Martin. Gimana Mami gak menuduh kalian macam-macam? Kalian menghilang gitu saja. Bikir ketemu lagi berduaan di taman ditangkap tugas. Ih, itu mah petugasnya aja yang sirik. Masa sih orang lain ngobrol dalam pacaran. Sudah, sudah. Sekarang begini aja. Om, mau kamu janji tidak akan mengganggu Mira lagi dan tidak akan mengulang perbuatan kamu seperti itu tadi. Gimana? Gak apa-apaan sih. Orang Mira yang ngajak Hendrik. Yang diputuhin kepercayaan, bukan aturan. Ya sudah. Kalau kamu sudah ngerti. Masa kamu janji sama Tante, jangan ulangi perbuatan kamu. Ya? Kamu ingetin teman kamu tuh. Jangan pacar-pacaran. Kalian tuh masih kecil. Ya? Ya, saya janji Tante. Kalian mau minum apa? Gak usah Tante, makasih. Ya sudah. Eh, jangan letak aja. Bantuin dong. Pasian gue nih. Papi juga nih ngomong-ngomongin mulu. Bukan, Jako. Papi cuma ingat, kalau masalah dengan Martin adalah masalah yang serius. Kelak, mana aja papi dulu-dulu. Kamu bukannya udah baik sama papi. Kok sekarang berubah lagi? Siapa yang damai? Mam, Mira janji sama Mami. Kalau Mira ada masalah, Mira cerita sama Mami. Tapi Mami percaya deh sama Mira. Kalau Mira tuh belum mau pacaran. Kalaupun ada rasa sayang, biar itu menjadi persahabatan seperti Mira dan Ratna dan Susan. Begitu juga dengan Henry. Kalau Martin? Dih, Mami. Kenapa sih Mami itu kompak banget sama si Belanda Depok itu? Apalagi dia. Ih, gak level. Tapi kalau menurut Mami, Martin itu anaknya baik. Sopan dan lumayan ganteng. Gak tau ah. Eh, tapi dia kan satu-satunya laki-laki yang berani ngapel di rumah ini. Wah, Mami kacau nih. Tadi bilangin Mira kalau Mira tuh belum boleh pacaran. Tapi Martin kesini dibilang ngapel. Sini sayang. Pokoknya ingat ya. Masa depan dan keselamatan kamu tuh yang utama. Dan tolong, jangan hianati kepercayaan Mami sama kamu, ya? Oke deh. Makasih ya Mami udah mau percaya sama Mira. Ayo dong, Pi. Bungang. Ya, bener. Om, kayaknya harus korban pion aja deh. Supaya dapet menteri. Bener, bener. Sok tau kamu. Tapi, bener juga ya. Wah, Cepetan dong, Pi. Ah, Kelama, ah mikirnya. Ngomong-ngomong, ngirep disini aja ya. Bentar. Ah, gimana sih? Cepetan jalan. Jalan. Cepetan. Cepetan menangin. Cepetan aku. Ah, Yes. Hahaha, Kasahin lo. Hahaha. Iya, nyokap gue tau gue lagi jalan sama Henry. Pastikan dari itu anak. Emir, nyokap lo tau nomer tepon Matin emang dari gue sih. Eh, lo jalan sama Henry ya? Cie, kayaknya udah mulai serius nih. Jadi juga lo ganti reputasi si Susan. Ih, ngaco lo ya. Lo tau gak sih? Tadi gue sama Henry tuh di sidang. Ah, yang bener loh. Iya, sekarang aja Henry tuh masih ada di ruang tamu gue. Mungkin lagi di ceramahnya bokap kali. Gue tuh kasihan tau gak sih gak tampangnya dia. Makanya gue cari aman aja di kamar. Eh, Nek udah dulu ya. Gue mau ke bawah nih mau ngeliat si Henry. Udah ya, dan ke besok. Selamat pagi. Pagi, Non Ratna. Pagi juga. Loh, kok kalian pagi ini ceria banget sih? Pasti. Itu sih, selalu pasti. Eh, Tanta. Lo kan belajar film. Lo tau gak? Film yang romantis dan kuitis abis. Judulnya, Cinta dalam sepotong roti. Iya, emangnya kenapa? Dengan alasan itu, saya menawarkan sepotong roti untukmu. Mau apa mau? Ini bodoh ah. Eh, kok kalian pagi ini ceria banget sih? Bukannya? Betul tuh. Eh, itulah hebatnya gue dan Henry. Menciptakan suasana yang nyaman. Selalu. Nyaman. Bener banget. Kalo? Udah, ngaco lu dua. Ratna. Aduh, Ratna. Tunjuk banget gue sih. Biar Jutek cantik banget, men. Gimana senyumnya ya? Cewe lu kasih sepotong kue. Gak ada yang bakalan lo. Jutek menggoda. Bunga deposito. Baru udah dapet. Jangan kasih coklat. Bunga. Asik ya. Ternyata kita kompak bolos hari ini. Enak aja. Kalo kamu mah bolos. Kalo pamiah bener-bener pusing. Ini kan capek. Pusing. Cumanin papi lagi main catur tuh. Siapa suruh? Sidurnya jam 12 malem. Jadi kesiangan. Kalo gini terus. Kamu gak naik kelas lo. Mami malu sama temen-temen kamu. Ah, Mami. Udah deh mijitnya. Aduh, cacing di perut Andy. Udah protes nih. Mau diisi tuh. Aduh, suara lagi. Baru jam 11 lumayan tidur sejam. Wah, gawat nih. Andy bisa kena pusul ngaper. Ntar Mami gak malu. Kalo Andy mingka makan sama tetangga tuh. Ya udah deh. Sana kamu masak mie sendiri. Hah? Kamu mie? Wah, itu mah hobi Andy. Kalo masak menu kecil ya gampang. Mau jago nge-handi. Ya udah ke sana. Jadi kompor ya. Iya. Api dapur. Dan tahu. Dan berantakan terus. Kayak kemarin. selamat menikmati 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 Berani juga surat-suratan. Enggak ada tuh bersentuh-sentuhan begitu tuh. Ingat ya, ada sebuah pantun. Ada kancil, dikejar-kejar menjangan. Ular berbisa, berayap di darat. Masih kecil, jangan berpegang-pegangan tangan. Bisa-bisa, nanti ku walat. Waduh, kayaknya lu bakalan dihukum, Nek. Tenang aja, yang ini cupu kok. Apa, bilang apa tadi? Cupu, saya cupu, cupu. Apa itu cupu? Oh, cupu. Cupu itu, bahasa gaulnya, cuak kepunya, Pak. Oh, itu, Pak. Iya, iya, Bapak emang cupu, cuak kepunya. Pak, kok berhenti sih? Perjalanan masih jauh lah, Pak. Oh, enggak. Ini, kebetulan lewat. Terus, Bapak lihat ada mobil Mami Dewi. Jadi sekalian pengen say hello sama Mami Dewi. Mana dia? Oh, enggak ada, Pak. Maminya enggak ada lagi di rumah. Di rumah? Lagi sakit? Hah? Mami Dewi sakit? Iya. Panasnya turun naik ya? Enggak. Ada-ada-ada betik-betik merah? Enggak. Mukanya pucat? Enggak juga Syukurlah kalau begitu Mami Dewi gak kena demam berdarah Paling cuma meriang Kalau begitu bagaimana Bapak nanti malam mau besok Mami Dewi bolehkah? Aduh gimana ya Pak, Mami kalo lagi sakit gak bisa sembarangan terima tamu tuh Termasuk Bapak Masa sih Mami Dewi sampe segitunya Bapak ini kan Mantan pacar Mami Dewi Cupuk Cupuk Pukunya hari ini dia mau gak mau Mesti gue dapetin Ya masuk pintunya gak ada kunci Hai Hani aku dateng Hai Hmm kangen Kamu pasti tadi di luar kepanasan Sekarang kita ke kamar aja yuk Di kamar kan ada hasilnya Boleh Yuk Eh tunggu dulu tunggu dulu Terry, Farah masuk aja Sore Sore Itu temenku yang Eh jangan duduk disitu panas Mas ikut ke kamar Tony aja yuk Ada AC nya loh Sialan Gak jadi deh gue Pake acara bawa temennya lagi Hei 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 Lo kalo takut pake kolor ijo bilangnya terus terang Tunggu dulu Gue gak ngerti maksud lo apa Maksud gue Lo jadi laki-laki yang gentle Jangan lemes lo mengadu Gentle Hei Tunggu dulu Gue ngerti maksud lo Itu pasti soalnya kemarin kan Yang ngertinya lo ketangkap pacaran Hei Lo digamper bokapnya gak Hei Asal lo tau Bokapnya Myra seneng sama gue Dan satu pesan dari Myra Jangan pernah ganggu Myra Karena gue udah pernah jadian Hei Jadi siap-siap pake kolor ijo Hei 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!